Oke, kita cicip ya guys Pas, manis, asin, asemnya tuh dapet banget guys Kita coba ya, sepiring guys Oke, ready Oke guys Jumpa kembali dengan channel EDG Story Channel yang Menampilkan dunia kuliner dan traveling Untuk teman-teman yang belum subscribe Agar bisa menyaksikan video ini Tolong dibantu untuk di subscribe dulu Dan dinyalakan tanda loncengnya ya Kali ini Kita akan mencoba sharing tutorial cara pembuatan asinan Disini sudah dipotong sebagiannya Ada nanas Buah kueni yang wangi dan manis ini Sedikit asam ya Tapi wanginya yang luar biasa dari buah kueni itu Dan juga ada buah delima yang sudah kita Tetelin ya Kita masukin ke dalam Wadah ini Baik, coba kita lihat Apa lagi yang bisa kita masukkan ke dalam sini ya Oke guys, kita akan Menyiapkan bahan yang lainnya ya Yaitu bengkuang Ini kita potong kecil-kecil ya Konon katanya Bengkuang ini bisa untuk menghaluskan kulitnya Biar putih Seputih bengkuang guys Campurkan Jadi berwarna-warni ya Ada yang warna putih, kuning Merah-merah sikit Di samping menambah cita rasa segar Timun ini juga mewakili representasi warna hijau ya Jadi nanti ada putih, kuning, merah, hijau Karena warna adalah salah satu komponen yang bisa Merangsang otak Menambah selera makannya Presentasinya cukup appealing Dengan ada perelihan warna yang Menarik guys Ya ini cabai yang udah direbus ya Kita akan haluskan Kita ulur Jadi cabainya agak berair-air gitu ya Hati-hati guys Takutnya muncrat kena mata nih Bisa kepedesan Perih Dan cabai yang digunakan adalah Cabai keriting Yang masak Yang matang merah Kemudian kita tambahkan garam ya Secukupnya Kita ulang kembali biar merata dan garam Ini bisa membantu Proses pengelukan menjadi lebih cepat guys Kalau ada yang nanya berapa banyak cabai yang digunakan Ya itu sih selera ya Kalau pengen lebih pedas ya tinggal nambahin lebih banyak Secukupnya Karena ini akan berikan efek warna merah nanti di kuahnya ya guys Sudah dicampurin guys Sudah dicampurin guys Cabainya sekebon Selanjutnya Kita akan menambahkan gula ya Gula pasir Gula ini akan memberikan efek rasa manis Tadi juga ada sambal ada asin Jadi akan umami ya Manis, asin, asamnya akan komplit Kemudian kita tambahkan Air Air yang sama dengan air yang biasa kita minum ya Sudah matang Air dari dispenser galon Pada dasarnya buah sendiri dan sayur ini akan Mengeluarkan jus juga sih ketika sudah direndam nanti ya Beri asin dengan garam dan gula Sebenarnya delima sendiri sudah cukup asam ya Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan delima Atau yang suka lebih asam Bisa kita tambahkan cuka Hati-hati dengan cuka Jangan terlalu banyak ya Karena mungkin dikhawatirkan merusak pencernaan guys Oke kita akan menambahkan cuka ya Jumlahnya ya cuka-cuka deh Sampai terasa asam yang diinginkan guys Kita aduk-aduk sampai merata Dan cuka ini cukup strong Oke kita cicip ya guys Pas Manis asin asamnya itu dapat banget guys Kita coba ya sepiring guys Oke guys Kita cobain ya Dan ini paling cocok dinikmati dengan kerupuk mie guys Ini khas betawi Kita coba guys Ini dibuat dari Petimun ya Ada sebagian petimun Ada Bengkuan Nganas Dan Tinggi begini adalah bulan ini lagi Cukup musim ini ya Wah kuen nih Ini wangi banget guys Manis asamnya Saya coba kuahnya dulu ya Hmm Wangi banget Asin Manis Asemnya itu Pas banget Dan disini saya Menambahkan Buah gelima ya Ini asam asam manis Kecuk gitu Sama kesegaran ya Di udara yang panas ini Kita lanjut guys Bikin meremelek guys Mantep banget Untuk yang suka rujak Silahkan komen di bawah ya Enak banget Ketumun kelopuk itu gimana ya Oke Sampai disini dulu Di video kali ini Untuk teman-teman yang belum subscribe Tolong di subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar Teman-teman dapat notifikasi Jika Ada Upload video terbaru Dari Channel EDG Story Terima kasih